Hovifah tolak tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo Gibran, pilih maju Pilkada Jatim. Hovifah Indar Parawansa mengaku telah ditawari kursi Menteri dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, tetapi dia menolaknya. Hovifah memilih kembali maju sebagai calon gubernur Jawa Timur pada pemilihan Kepala Daerah Pilkada, serentak 2024. Ada, ada tawaran. Tapi saya sudah menyampaikan dari awal, saya mohon diberi kesempatan untuk kembali memimpin dan menjaga Jawa Timur, kata Hovifah saat ditemui acara halal-bihalal muslimat Nahdlatul Ulamaknu, di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Hovifah mengaku ingin kembali menjadi gubernur untuk membuat Jawa Timur lebih maju dan lebih hebat. Gubernur Jawa Timur periode tahun 2014 sampai tahun 2019 ini ingin membibit kualitas SDM Jawa Timur lewat program Sekolah Taruna yang dijalankannya saat menjabat sebagai gubernur. Ia menjelaskan, Sekolah Taruna bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Rih. Mayoritas siswa di sekolah tersebut merupakan warga Jawa Timur, sedangkan 20 persennya dialokasikan untuk warga di luar Jawa Timur. Maka untuk non-jatim kita beri porsi 20 persen, yang porsi lain adalah untuk masyarakat jatim karena untuk sekolah di Taruna-Taruna itu kedisiplinannya luar biasa, kualitasnya juga alhamdulillah luar biasa. Dan ini banyak sekali yang kemudian tertarik berminat untuk sekolah di 5 SMA Taruna yang ada di jatim, tutur Hovifah. Ia menyebutkan, Jawa Timur juga menerima banyak apresiasi ketika ia menjabat sebagai gubernur. Misalnya, penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bakti Prajanugraha dari Presiden Joko Widodo. Insya Allah itu prestasi-prestasi yang mudah-mudahan bisa kita tingkatkan kemanfaatannya untuk masyarakat lebih luas, bukan hanya Jawa Timur, ujar dia. Terima kasih telah menonton!